Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai kembali lagi bersama kami di Adyatma Engineering Pada video kali ini kami akan membahas mengenai desain sungai Ini adalah lanjutan dari program Headcrash yang kemarin Jadi kemarin kita sudah menganalisa tentang kondisi existing dari suatu sungai Dari mana setelah adanya kondisi existing itu kita bisa mendesain Kita mau normalisasi atau kita mau pengaman tanggul apa segala macam Itu kita akan bahas sekarang ya Pada pertemuan atau pada video sebelumnya kita pernah membahas tentang Running Headcrash kondisi existing ya Jadi dari bagaimana membuat cross sectionnya Entry geometry Memasukkan diri banjir sampai dengan running Jadi pada kesempatan kali ini Kami akan menjelaskan tentang bagaimana mendesain suatu sungai Pada dasarnya mendesain sungai itu adalah bagaimana supaya nanti Meminimalisir daya rusak air di sungai tersebut ya Jadi dalam hal ini ada beberapa macam Yang pertama itu adalah mengenai peraturan Menteri UPR nomor 15 Ya tahun nomor 28 tahun 2015 tentang penetapan garis padan sungai dan danau ya Itu nanti bisa di download dan bisa dibaca Jadi dari kondisi hasli sungai itu Sempatan ke kiri kanannya berapa Baik sebelum kita masuk ke desain sungai Perlu kiranya awalnya kita menjelaskan mengenai prinsip-prinsip dasarnya atau kriteria-kriteria desainnya Jadi disini ya Yang utama itu adalah coefficient meaning Jadi di input yang ada di posisi head keras itu sendiri adalah ada coefficient meaning Dimana coefficient meaning itu adalah tergantung dari kondisi existingnya Jadi kondisi tembing kiri kanan maupun dasar sungainya bagaimana itu bisa dibaca disini Ada 0,016 sampai dengan 0,017 itu bagaimana kondisi alurnya Sampai dengan 0,15 sampai 0,2 ya Nah standar meaning ini sendiri nanti bisa dicari atau bisa didownload juga di internet ya Setelah itu Langkah-langkah selanjutnya adalah Menentukan bangunan apa yang cocok untuk sungai yang kita menganalisa Jadi langkah awalnya yang pertama itu adalah adanya pengukuran lapangan Terus yang kedua nanti adanya penyelidikan 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 tanah Adanya pengetesan kuat tekan tanah segala macam itu bisa pakai swenter segala macam juga Nah dari data tersebut nanti kita bisa mendesain kira-kira bangunan apa saja yang cocok Baik terus kita ke sini dulu ya Kita jelaskan sedikit mengenai bagaimana alur prosesnya Jadi yang pertama itu adalah pendahuluan Di mana pendahuluan ini nanti dibahas mengenai lokasi mana yang mau analisa ya Jadi ada suatu sungai yang ada masalah banjir segala macam Kita mau desain, nah kita ke lapangan ini kita survei segala macam Setelah itu baru nanti melihat kondisi ya Kondisinya bagaimana di lapangannya Terus ke kondisi areal atau kondisi sebelah kiri maupun kanan sungai itu ada apa saja Entah nanti ada lahan kosong atau yang terutama itu pengukiman Yang akan terkena dampak dari banjir tersebut ya Nah itu sudah masuk di permasalahan Nah setelah adanya permasalahan tersebut Kita akan menganalisa data ya Baik itu dari pembuatan catman area Berapa luas catman areanya, berapa panjang sungainya Penentuan-penentuan data hujan mana saja yang akan dipakai Terus setelah itu baru analisa hujan rancangan Sampai dengan ketemunya banjir rancangan ya Nah untuk hidrologi sendiri nanti akan dibahas tersendiri ya Khusus akan dibahas di video selanjutnya Terus nanti setelah adanya banjir tersebut Baru kita membuat pola pengendalian daerah sok air Jadi pola ini nanti setelah adanya banjir Terus adanya pengukuran lapangan Terus adanya Apa namanya itu Mana saja yang terkena dampak Nah baru kita membuat pola ya Jadi mungkin nanti ada terkena dampak Pemukiman atau lahan pertanian segala macam yang perlu diamankan Baru kita buat pola Setelah itu baru kesimpulan dan rekomendasi desain Nah pada saat ini kita akan membahas mengenai saran dan rekomendasi desain Dari hasil apa yang kita analisa kemarin Di kondisi existing yang menggunakan head trust itu ya Baik Nah ini yang saya jelaskan tadi Ada hasil pengukuran sama hasil test pit atau penyelidikan tanah Jadi nanti akan direkomendasi kira-kira bangunan apa yang cocok disitu Seperti yang kita lihat disini adalah struktur bronjong Karena dia dominan lana ulimpung Dengan daya dukung yang lemah Jadi meronjong ini tahan ya terhadap Geser ya Guling Dan sebagainya Oke Nah Mengenai analisa Hidrologi ya Jadi penentuan data hujan Jadi kita memakai polycondition ya Jadi ARR yang ada di pulau tersebut ada berapa Nanti baru kita buat catman area Baru ketahuan nanti kira-kira data hujan yang mana akan dipakai Baik Baik Nah ini adalah hasil dari Analisa debit banjir ya Nanti di analisa ini kita akan memakai debit banjir Kala ulang K25 Oke Nah ini adalah hasil analisa existing yang kemarin Nah ini adalah jenis-jenis bangunan pengaman sungai Yang ada di sungai Jadi ada bronjong Ada urugan batu curah Ada pasangan batu kali Ada tiang panjang Tadi masing-masing bangunan pengaman ini Mempunyai beberapa kelemahan dan kelebihan ya Di antaranya bisa dilihat di tabel ini Jadi kayak bronjong itu memang aman Dia terhadap kuling, geser, eksentrisitas, dan daya dukung tanah Nah disini bisa dibaca Jadi pasangan batu, tiang panjang, dan pinkstone itu Mempunyai beberapa kelemahan dan kelebihan Nah nanti dari hasil penyelidikan geologi mektan tadi Kita bisa memilih kira-kira bangunan apa saja Yang bisa kita pakai di suatu sungai ya Tergantung dari hasil geologi mektan tadi Baik, kita lanjutkan Nah ini adalah beberapa foto kondisi sungai yang kita mau analisa Ya kelihatan disini ada tebing kiri, tebing kanan ya Dan ada juga perkuatan-perkuatan existing yang ada di lapangan Nah ini adalah halur sungai Yang posisi hilir ya Jadi ini ada tebing kiri, tebing kanan juga Sebagian sudah ada perkuatan Namun setelah di analisa memang masih terjadi Limpasan banjir ya Nah itu yang akan kita amankan di limpasan itu Oke Baik, setelah itu ya Kita akan kembali ke otocatnya dulu ya Kita akan kembali ke otocatnya dulu Oke, kita lihat yang kemarin ya Nah ini kita sudah punya penampang sungai ya Nah dari hasil yang kemarin di beberapa titik Kita akan buatkan pengaman limpasan, pengaman tanggul Dan di sebagian juga tidak ada Nah di beberapa titik yang tidak ada ini Ini dari hulu posisi S1 sampai dengan S Sampai dengan BM1 itu tidak ada pengaman sungainya Dikarenakan memang kondisi di hulu ini memang masih kondisi kosong ya Belum adanya pemukiman atau belum ada Ini belum ada yang dirusak lah oleh air itu Jadi kita tidak akan membuatkan tanggul ya Hanya normalisasi alur sungai saja Baik Setelah sampai di posisi S1 ya Kita buatkan parapet ini Parapet ini gunanya adalah untuk menahan limpasan ya Nah ini ada bronjong existing posisi ini Dan begitu seterusnya ya Di setiap penampang Nah nanti tanggul-tanggul ini Ya contoh ini kan contoh nih Jadi nanti kita akan buat parapet ini dengan tinggi bervariasi Tergantung dari tinggi muka air banjirnya Nah tinggi muka air banjir ini nanti akan diketahui dari Analisa yang ada di hekras Kitaran ini di hekras Nantikan ketemu tinggi air baru kita buatkan Pengaman limpasan ya Nah disini juga ada beberapa Bangunan bronjong yang baru ya Ini gunanya adalah untuk mengamankan Tebing ya Atau mengamankan tanggul Disini dibuat bronjong dan pengaman limpasan adalah Karena adanya pemukiman di daerah sebelah kanan ya Kalau kita lihat di gambar ini ada tembok pagar Berarti ini sudah pemukiman warga Jadi ini kita amankan ya Supaya nanti pemukiman yang di sebelah kanan ini Tidak terkena dampak banjir dari sungai tersebut Ya baik Nah setelah itu kita sekarang akan membuat geometri lagi Sesuai dengan geometri yang terbaru Jadi caranya sama seperti yang kemarin Jadi kita buat data dalam bentuk Excel Dengan cara Dengan cara kemarin itu kita black origin Nah kita taruh dari posisi 0 baru kita Properties Kita ls datanya ini Nah datanya inilah nanti yang akan kita copy ke Excel Ya ini yang jadi STA nya ini yang menjadi elevasinya Ada X ada Y Jadi ini kita copy kesini Jadi kalau kita lihat Kita lihat posisi ini Ini saya sudah buat Jadi ini F nya 0 Sebentar ini bukan S1 Kita mulai dari S1 Baik Kita lanjutkan ya Jadi sekarang itu kita masukkan data Tadi kita sudah bahas membuat Data geometri desain Sekarang kita masukkan Kondisi yang ini Yang sesuai desain ke program hekat Sebelumnya kita harus memasukkan potongan lemajangnya dulu Dengan sistem koordinat Agar supaya nanti koordinatnya itu Nyambung Nyambung koordinatnya Sesuai dengan koordinat aslinya Supaya nanti bisa kita masukkan ke Peta ya Bisa kita overdue ke peta Jadi nanti kelanjutan dari ini Kita akan Menganalisa Lanjir Dan kita overlay dengan Peta topografinya Jadi nanti ketahuan ya Air itu Ke posisi mana saja Sesuai dengan elevasi yang ada di topografinya Oke Oke Selanjutnya kita buka program head crush Kita buka program head crush Oke ini kita open Karena tadi kita sudah buat di awal Kita sudah simpan Untuk desainnya Kita buka Latihan sungai geloh Latihan desain Oke Nah kita sekarang buat Jalur sungainya Klik dua kali baru nama sungainya Sungai geloh Latihan satu Nah setelah ini baru kita masuk ke Gesture reach Empat ya Reach line plan view Ini kita copy data Profil memanjang sungai Supaya sesuai koordinat Ini kita copy Oke Pasti Nah ini kita oke Sebentar Ada data profil memanjang sungai Masa disitu dimana Kita cek datanya Oke 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 Ya ini kita Kita cek datanya Data izin Oke Ini sudah terbentuk Alat semuanya Sesuai koordinat Jadi selanjutnya Kita akan membuat Cross section Jadi ada beberapa Perbedaan pembuatan Cross section Antara Kondisi existing Dengan kondisi desain Jadi ini kita buka dulu Ini kita New Cross section S1 Oke Baru S41 Karena kita mulainya Dari hilir Oke Kita cari Rencana Di posisi terakhir S41 Karena kita mulainya Dari hilir Oke Nah ini kan sudah Kita tentukan Tanggul kiri Sama tanggul kanannya Kita tinggal copy Saja ya Tapi di STA Fosisi tanggul kiri Sama tanggul kanan Oke Baru Ini juga Di kanannya Oke Ini jaraknya 0 Karena kita masih Baru mulai Di posisi 0 Nah untuk Mending sendiri Ini kita Aplay datanya dulu Untuk Mending sendiri Di setiap penampang Itu kan beda-beda Sebenarnya Sementara Kalau kita Entry Mending Di sini Ini nanti Nggak cukup Sorry Ini nanti Nggak cukup Ya Karena ini kan Banyak Banyak ruas titik Kalau Kira-kira Di Kondisi Sungai Lampang Tidak mungkin Antara ini Sama posisi Dasar Sama tanggul Ini samanya Kalau dasarnya Mungkin Kerikilan Folder Folder Kerikilan Nah ini mungkin Tanah Lempung Segala macam Jadi Jadi Tidak bakalan Sama Sebenarnya Jadi kita Entry Mending Entry Mending Jadi kalau kita Entry Mending Lebih dari 3 Mending Jadi Kita Pakai LKD Jadi kita Bisa entry Dari titik 0 sampai Dengan titik Ini berapa Mending 0,05 0,05 Terus Anggap Di sini 0,035 Sampai Dengan Anggapnya Sesuai dengan Dasar Dasarnya Itu Di posisi Ini Ini Mulai Dari sini Lagi 0,03 Begitu Seterusnya Nah 0,03 Itu Nanti Sampai Lebih Di Dasarnya Nah Ini 0,03 0,03 Sampai Sini Mbak Reddy Mulai Lagi Dari sini 0,035 Sampai Dengan Degin Ini Yaitu Ini 0,035 Terus Posisi Ini 0,035 Yang Berbentuk Jadi Dari titik Ini Sama Ini Beda Ini Sama Ini Beda Ini Sama Ini Beda Ini Sama Ini Beda Tergantung Dari Kondisi Sesuai Yang Di Lapangan Oke Yang Kedua Ini Contoh Yang Kedua Jadi Nanti Bisa Dilanjutkan Masing-masing Posisi Yang Kedua Ad Cross Anggap Butang Ambil Di Cross Nomor 20 S 20 Kenapa S20 Karena Disini Ada Contoh Ketika Nanti Kita Mengamankan Tanggul Kita Mengamankan Tanggul S23 S S20 Ketika Kita Mengamankan Tanggul Atau Banjir Itu Dengan Karena Di Sebelahnya Ini Ada Kampung Atau Pengukiman Kita Harus Buatkan Tanggul Limpasan Tanggul Limpasan Di HECRAS Itu Dibuat Dengan BV Namanya BV Itu Adalah Kalau Indonesianya Sudah Tanggul Kita Cari Dulu Posisi Cross S20 Nah S20 Kita Copy Kita Copy Terus Kita Pastel Disini Oke Setelah Dipastel Baru Entry Left Bank Sama Left RISB 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 Adalah RISB RISB Jarak Anggap 200 Contoh Aja Dulu ya nanti kalau aslinya disesuaikan sama gambar jadi teman-teman yang sudah punya gambarnya silakan disesuaikan sama gambar ya Oke setelah itu baru Mending nah Mending ini juga seperti yang tadi karena kita Mendingnya kalau ini kan beda ini ada broncong ada dasarnya ada tanggul-tanggul kanan disesuaikan sama Mending yang tadi disesuaikan sama yang ini ini berapa-berapa-berapa ya oke oke baru kita pakai horizontal Mending lagi eh salah horizontal Mending oke kita ketip posisi 0,05 sampai dengan ini beda 0,035 0,035 sampai dengan posisi ini ya kita mulai dari sini lagi 0,035 0,035 ini kita ketik aja disesuaikan sama 6 panggul-tanggul Oke baru setelah itu sampai sini sampai loncengnya itu 0,035 nggak terakhir 0,05 3 monster 0,05 dia sepeda Oke nah setelah itu kita akan ada tanggul kita buat tanggulnya lagi kliknya nah disini ada keterangan tanggul kiri sama tanggul kanan karena kita posisi tanggulnya ada di sebelah kanan berarti kita akan masukkan posisi yang kanan saja ya kita copy ini untuk X-nya stesen ini untuk hai oke oke baru di-apply kelihatan tanggul posisi tanggulnya ya oke nah sampai situ saja silahkan bagi teman-teman dilanjutkan dari posisi S41 sampai dengan S1 ya baru selanjutnya nanti kita akan entry lagi di Oke lanjutkan jadi dari S1 dan seterusnya kita lihat posisi mana saja yang punya pengaman tanggul pengaman limpasan ya jadi kita lihat di gambarnya contoh ini di posisi S4 ya oke S4 nah ini lalu kita lihat di posisi S4 posisi ini kita lihat posisi lebihnya itu di jarak berapa ya atau di stesen berapa di sini Hai ini elevasi ini adalah kita mau buat kira-kira sampai ketinggian berapa ya kitsikan berapa ya di Indonesia dan begitu seterusnya ya sampai nanti gimana kira-kira yang ada tanggul mana kira-kira yang tidak perlu tanggul oke setelah itu setelah ini selesai nanti baru kita entry mining setelah entry mining baru kita simpan baru kita masukkan debit banjirnya oke baik baik setelah semuanya di input jadi kita coba running setelah di setelah semuanya di input oke jadi ada tanggulnya juga input tanggulnya di masing-masing cross ya ke ini ada lebihnya sudah kelihatan oke jadi yang ditanggul itu kiranya mana yang memerlukan tanggul saja ya jadi kalau ada nanti daerah-daerah teling atau pinggir sungai atau sepadan sungai yang bebas itu tidak perlu ditanggul jadi kira-kira di posisi kritisnya saja yang akan ditanggul baik setelah itu ini kita simpan set geometri data kita tutup baru kita ke edit steady nah ini kita masukin debit banjir jadi debit banjir yang ini pakai debit banjir yang kondisi existing kemarin ya kondisi existing kemarin baru ini normal date nah ini ada nilai 0,053 jadi ini disesuaikan ya sama kedalaman normal jadi kita lihat kondisi i normalisasi kita lihat di posisi ini nah jadi ini kondisi sungai existing yang tadi itu yang existing jadi kita buat normalisasi alur sungai ini garisnya nah ini ada tiga bentuk normalisasi ya ada yang pertama yang kedua yang ketiga ada i nya itu nanti dirata-ratakan sehingga ketemu nanti nilai untuk kedalaman minimum ya kedalaman normal oke setelah itu oke update data ya baru kita run jadi blue komput ya nah ini nah ini desainnya sudah jadi ya jadi kita bisa lihat penampang ini karena kita hanya memakai debit rencana itu key 25 jadi yang lain kita klikkan dulu kita hanya menginvote key 25 nya saja ya oke baik nah ini ini hasil penampangnya ya ini hasil penampangnya oke ada yang tidak tanggul ada yang tidak ya itu tergantung kebutuhan oke baik nah ini adalah tabel hasil perhitungan nah hasil perhitungan dari B46 nah dari S46 sampai dengan titik ke satu ya dari S1 sampai dengan RS46 oke nah ini hasil masing-masing nah disini bisa kita hasil masing-masing jadi ini ada kedalaman ada luas penampang flow area ini adalah luas penampang basah atau luas penampang aliran ada ridge length ada water fair ada share oke nah ini bisa dilihat masing-masing penampang oke setelah ini jadi kenapa tadi kita buat penampang alur sungai sesuai koordinat jadi nanti kelanjutannya kita akan meng-overlay jadi analisa selanjutnya kita nanti adalah analisa yang ini jadi di air keras itu adalah nah ini ada storage area storage area itu connect nah jadi ada nanti genangan-genangan yang akan tergenang diakibatkan oleh banjir jadi tergantung keadaan topografi jadi nanti bisa kita lihat begini nah ini nah ini kan ada kondisi sungai nah ini yang saya bilang tadi jadi kira-kira daerah mana saja yang perlu di amankan contoh ini kan ada aliran nah disini ada pemukiman yang banyak yang sering terkena banjir memang ketika banjir naik tinggi ya jadi ini nah ini nanti ya akan kita coba running dengan adanya operai topografi nanti kita akan memakai giz giz rush ya jadi yang ini giz tool ya nanti kita akan memakai overlay data xyz nanti ya untuk kelanjutan dari program ekasi jadi nanti bisa saja kita akan analisa apa namanya aliran jadi nanti kira-kira daerah mana saja yang akan terkenal ya dari kelanjutan ini nanti kita akan lanjutkan ke yang lebih spesifik lagi supaya nanti kelihatannya agak nyata ya kalau ini kan cuma satu dimensi sudah 2D nanti kita bisa lihat alirannya sampai kemana saja ya oke jadi untuk sementara ini kita buat peta dash terus kita overlay hasil pengukuran ini kita pakai giz ya jadi disini kita juga bisa membuat potongan-potongan dari statement area bisa membuat dash juga jadi tampilan-tampilannya akan menarik dan dari dash ini kita juga bisa meng overlay dengan beberapa macam data ya diantaranya itu ada data data guna lahan ada data geologi ada data ketersediaan air segala macam ada data jalan segala macam itu bisa kita overlay disini ya di kibis ini sendiri ada base map base map jadi ini seperti latar belakang yang saya pakai ini adalah esri satelit ya jadi kita bisa overlay jadi kita bisa lihat nah contoh yang ini nah ini kenapa kelihatan dia langsung kelihatan ada berbukitan ada lembah nah ini hasil running juga nah nanti ini yang akan kita pakai untuk analisa head crash selanjutnya jadi head crash juga sebenarnya nanti bisa kita melihat di kira-kira dimana area genangan yang terjadi ketika banjir baik untuk sementara kita cukupkan dulu sampai disini sampai ketemu lagi di video selanjutnya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih telah menikmati